Untuk menghentikan dan menertibkan peredaran obat-obatan terlarang dan ilegal, petugas menggencarkan pengawasan atas penjualan obat-obat di sejumlah daerah. Sejumlah toko obat yang diduga menjual obat terlarang dan ilegal digerbek petugas. Hasilnya ribuan butir pil yang seharusnya tidak boleh dijual bebas disita oleh petugas. Belasan pengguna beserta tiga orang pemilik dan penjaga toko ditangkap petugas gabungan anti-narkoba kota Depok saat mengerbekan sebuah toko obat. Dari dalam toko, petugas menyita sedikitnya 15 ribu obat terlarang dan ilegal berbagai jenis yang disimpan di atas plafon dan dapur. Mereka ditangkap atas laporan warga yang curiga lantaran toko tersebut selalu ramai dikunjungi pembeli yang mayoritas anak muda dan pelajar. Kasat narkoba Foresta Depok, Kompol Malfino menyatakan sedikitnya ada tujuh jenis obat yang disita termasuk dalam daftar G yakni tramadol, heximer, tramadol dexa, trihex, dumolid, aprazolam, dan reklona. Ketujuh obat tersebut seharusnya dijual dengan menggunakan resep dokter. Kepala BNN Kota Depok AKBP Hesti Cahyasari menyatakan toko obat yang digerbek ini terindikasi menjual obat secara gelap. Pasalnya, pemilik tidak memajang obat tersebut di etalase, melainkan menyembunyikannya di atas plafon dan dapur. Ada yang sedang ngantri, ada yang sedang ngantri? Kemudian akan overdosis, sama. Terakhirnya, dampaknya sama dengan efeknya. Rp 10.000 itu dapat berapa obat? Itu satu plastik Rp 10.000. Nah ini bisa sekali minum atau dua kali minum. Bayangkan kalau minum sekali kemudian berhari-hari berarti overdosis teruskan meningkat-meningkat. Ya, itu yang tidak kami harapkan. Alatannya apa mereka? Ya, katanya apa? Relax. Ya, relax, jadi berani dan sebagainya. Tapi ini tidak ada, ini boleh, ini tidak sebagainya sebenarnya. Salah satu pengguna mengaku sudah mengkonsumsi obat terlarang dan ilegal tersebut sejak dua bulan lalu. Satu bungkus obat dibeli dengan harga Rp 10.000. Menurutnya, efek yang dirasakan menjadi relax dan percaya diri. Terdapat berapa banyak? Jumlah putih dong.